Halo guys ketemu lagi bersama gue dari desain family hari ini gue mau share cara menggunakan mipad 5 jadi semoga teman-teman yang belum tahu bisa terbantu ya guys jadi pertama seperti biasa kita ada beberapa swiping bisa kita lakukan di mipad 5 yang pertama dari kiri dari kiri atas ke bawah ini untuk menampilkan informasi mengenai jam update dan notifikasi ada di sini kemudian kalau kita Scroll dari kanan atas ke bawah ini ada beberapa menu seperti biasa untuk mematikan nyalakan bluetooth wifi kemudian beberapa yang lain sini untuk lock orientation airplane mode notification kemudian untuk ngelok tanpa memoncet tombol di atas ini untuk recording ini untuk ngubah brightness dan yang terakhir ini untuk ah enggak cepet aja enggak gua jelasin sesuatu lagi nextnya ada menu dari bawah dari posisi ini kita sesuai ke atas ini untuk menampilkan menu seluruh aplikasi yang terinstall kalau di mipad ini Oke balik untuk close nya biasa kita Swipe dari sini ke kanan nih guys atau bisa juga kalau kita Swipe dari sini ke sini atau satu lagi kita Swipe dari bawah untuk nge-close nya jadi backnya seperti itu ya guys di mipad 5 oke lanjut sekarang kita menggunakan dua jari ya guys dua dua jari itu sama jadi apapun yang kita lakukan menggunakan dua jari tetap sama untuk back juga bisa mengeluarkan menu dua jari pun bisa ya guys nah yang beda sekarang lah yang mau kasih tau jadi eh Swipe dengan tiga jari untuk melihat aplikasi sedang running caranya lah kita taruh aja jari kita dimanapun kita ke tengah ke atas coba kita coba cara lainnya ke sini ke bawah bisa nggak mau guys gitu ya coba ибah coba arah lain Hai kalau nggak mau ya Coba ke Sini nggak mahu jadi caranya dari titik mana pun kita tiga jari terlalu kekitar ke kanan tanah ke atas kalau di sini mau nggak cuma juga guys oke itu untuk nampilin aplikasi yang sedang running kemudian dari sini kita bisa tinggal Oh kita mau masuk ke Playstore yang kita buka atau kita mau ganti-ganti kita bisa juga kita mau kayak mana nih ini atau kita mau kalau semua bisa terus kita coba lagi buka yang banyak kalau kalau kita lagi buka ini kita mau pindah ke switch yang lagi jalan tiga jari ya guys tiga jari karena kalau kita dua jari dia nggak mau ya guys nah tiga jari guys Nah kalau kita mau close bisa juga kita clear off gitu ada juga menu floating tadi ya kita giniin kita klik floating Windows nanti ada pilihannya yang mana mau di floating ada pilihannya mana yang mau kita floating misalnya Google Chrome nah menunya ada di sini guys Oke kemudian sem gua mau kasih tahu cara untuk nge-capture screen ya capture screen itu dengan tiga jari kita scroll dari atas ke bawah nah kita screennya udah dapet kita bisa klik edit-edit gila macam kalau udah selesai dan Oke kemudian kalau misalnya kita mau capture tapi nggak mau seluruh layar ya guys paunya itu cuman bagian tertentu aja kita bisa juga caranya dengan tiga jari kita tahan aja di sini nah ini area yang mau di capture yang mana tinggal kita lingkarin aja misalnya gini Oke nanti kalau udah jadi kita tinggal terserah ini bisa kita save bisa kita share langsung ada beberapa menu di bawahnya misalnya kita tinggal save dulu kalau udah save nanti dia biasa ya masukin ke galeri ke album nanti masuknya ke disini nah ini hasil capture kita tadi ya guys oke ada lagi nggak ya kalau teman-teman ada tips lain cara menggunain mungkin ada yang gua nggak tahu boleh share juga ya guys Oke mungkin sekian dulu nanti gua cari lain lagi tips-tips menarik lagi Oke thank you udah gue udah nonton video gue ya guys Hai bye the the Terima kasih telah menonton!